Shalom, senang berjumpa kembali dalam acara Good News pada hari ini dengan tema Cinta Akan Rumah Tuhan. Masmur 122 ayat yang pertama, nyanyian siarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud mengungkapkan betapa bersuka cita dan bergerahnya ketika orang mengajak dia pergi ke rumah Tuhan. Masmur ini juga banyak berbicara tentang Yerusalem. Yerusalem menjadi sumber suka cita dan gairah Daud, bukan karena kota itu sendiri, melainkan karena adanya baik Allah di situ. Dari pembacaan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita diajar untuk senantiasa bersuka cita dan bersemangat untuk datang ke rumah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita diajar untuk mendoakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal dan beribadah. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan yang terbaik tanpa harus dipaksa ataupun diminta. Kita akan memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan. Sayangnya tidak sedikit umat Tuhan yang enggan beribadah dan tidak lagi bersuka cita saat datang ke gereja. Sebab ibadahnya dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban dan rutinitas belakang. Mereka tidak lagi peduli untuk mau berdoa bagi kesejahteraan kota. Apabila kita termasuk di antara orang-orang yang demikian, Marilah kita mulai mengambil komitmen untuk berubah dan memperbarui cinta kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita juga bersuka cita dan bersemangat saat beribadah kepadanya. Selamat menjalani hidup ini. Tetap bergairah dan bersuka cita saat kita datang ke gereja, saat kita datang ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.